Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bertemu lagi di pastri bisa channel Oke saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada mas bro semua yang sudah subscribe dan untuk mas bro-mas bro yang baru menemukan channel ini mohon di subscribe dan diklik tombol loncengnya agar maksud semua dapat video-video terbaru dari saya Oke mas bro kali ini saya akan memberi makan ikan nila saya di kolamat ini ikan nila saya mas bro ikannya lumayan jinak mas bro ya ini ikan nila yang kemarin sudah saya review masuk sudah saya bikin video di video sebelumnya mas bro coba kita main-main pakai tangan mas bro ya ikan gesit mas bro dan mengikuti gerakan tangan ikan saya mas bro saya pindah dia ikut mas bro ini juga sama mas bro ini juga lumen jinak ikan nilasa yang satu ini yang ada di kolam sebelahnya ini kolam indukan mas bro ini mah ikannya ini induk dari ikan yang ada sudah di kolam yang tadi mas bro ikannya gesit mas bro ya dan airnya berwarna hijau mas bro oke kita mulai saja mas bro pemberian makannya ya di sini kita siapkan wadah atau tempat untuk merendam pelet yang tinggal dikit mas bro tapi enggak apa-apa mas bro kita pakai pelet yang ada dulu nanti kita beli lagi untuk kita kasih ke ikannya ini pertama kita tuangkan mas bro pelet yang tadi terus saya guna saya menggunakan air kolam mas bro ini tujuannya hanya untuk merendam agar peletnya itu lunak mas bro jadi nanti mudah dicerna oleh perut ikan mas bro kita diamkan mas bro beberapa menit kira-kira peletnya sudah lunak atau sudah lembek nah baru kita bisa kasih ke ikan nila kita mas bro oke mas bro kalau kiranya kok sudah lunak atau sudah lembek peletnya bisa kita langsung kasihkan peletnya ke ikan Nafsu makan ikan sangat telap mas bro ya Alhamdulillah sangat baik Nafsu makannya sangat rakus walaupun airnya sedikit agak keruh mas bro dan berwarna hijau ini karena tertapar sinar matahari sepanjang hari mas bro karena enggak ada atap jadi langsung ke sorot sinar matahari oke kita kasih yang kolam yang sebelahnya mas bro ini kolam indukannya coba kita berimbangkan nah sama mas bro ya Nafsu makan ikan sangat baik saat lahap nah bedanya dengan kolam ini kolam ini airnya berwarna angka kecoklatan mas bro ya agak agak hitam gitu mas bro karena disini cuma terkena matahari pada pagi hari mas bro karena diatasnya ada atap genteng mas bro kita kasih seadanya dulu mas bro karena peletnya tadi dengan sedikit kita kasih lagi mas bro nampaknya ikan masih kelaparan mas bro ya kita sentokin sisa-sisa yang masih ada di pada mas bro ikannya jinak mas bro ya jadi dia tidak takut kalau pun saya berjarak dekat dengan dengan ikan mas bro ada yang mau mengambil dari sentok mas bro tapi kayaknya dia enggak enggak berani mas bro masih malu atau takut gitu mas bro kan itu dia cuma nongol 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 dikit-dikit mas bro ya udah kita biarkan saja kalau langsung di rebutnya bro ya yang jadi rebutan mas bro pembibisan pelet ini bertujuan agar ikan mudah dalam mencerna pelet yang tadi kita berikan mas bro jadi nanti tidak merusak pencernaan ikan mas bro seperti itu yang informasi yang saya dapat oke mas bro mungkin videonya di sampai disini aja mas bro ya saya memberi makan ikan nila saya kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol